Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ucik Tenisi Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Di sini saya kedatangan sebuah kipas angin ya Merak Yasaka Yang kata teman saya kipas angin ini berputar Tapi harus dibantu pakai tangan katanya Berputarnya Coba akan kita tes ya Kita masukkan dulu ya Ya Akan kita tes ya Kita hidupkan Oke Coba akan kita putar pakai tangan ya Kita putar pakai tangan Ya Memang benar ya Kipas angin ini berputar harus dibantu dengan tangannya Kita matikan lagi Ya Kita hidupkan lagi Kita putar lagi Ya Memang benar ya Kipas angin ini Berputarnya dibantu dengan tangannya Coba akan kita cek Apa permasalahannya Kita matikan dulu Kita cabut Dan akan kita bongkar Kita bongkar dulu ya Apa permasalahannya Oke Sudah kita bongkar ya Dan akan kita ukur dulu Sepulnya Apakah permasalahannya ada di sepulnya ya Kita bongkar dulu Cabut ya Dengan satu kali ya Pertama-tama kita ukur Kabel sepulnya ya Pertanya Hitam Merah Putih Biru ya Bagus ya Putih Bagus Ke biru Bagus ya Berarti Sepul Kipas angin ini Bagus ya Coba akan kita bongkar Oke Sudah kita bongkar ya Sudah kita bongkar Tadi Sudah kita ukur Kabelnya Bahwa Sepul ini bagus ya Dan sekarang Dan sekarang Coba akan kita Cek Kapasitor ini ya Apakah kapasitor ini yang mati ya Coba akan kita Cek dulu Kita akan cek kapasitor ini Apakah kapasitor ini apakah kapasitor ini yang mati ya Kita akan cek 1,5 mikro parat ya Coba akan kita cek dulu ya Kita cek dengan multitester digital ya Apakah kapasitor ini apakah kapasitor ini yang mati ya Coba akan kita cek dulu Kapasitor ini yang mati ya Kapasitor ini yang mati ya Kita akan cek 1,5 ya Kita akan cek dulu Kapasitor ini yang mati ya Kapasitor ini yang mati ya Kapasitor ini yang mati ya Ya kapasitornya lemah ya Cuma tinggal 1,7,40 ya Tidak sampai 1 ya 0,1 ya 0,7 ya Sedangkan ini ukurannya 1,5 ya Coba akan kita ganti ya Kapasitor ini akan kita ganti Oke Saya sudah punya penggantinya Ini 1,8 ya Tapi tidak apa-apa 1,8 Tidak apa-apa ya Coba akan kita ukur 1,8 ya 1,8 ya Kita akan ukur ya Ya Masih bagus ya Ini masih bagus ya Ini yang baru ya Yang ini yang lama ya Coba akan kita pasang ya Yang baru ini Oke Kapasitor yang baru Sudah kita pasang ya Sudah kita pasang Ini yang lama ya Yang rusak Coba akan kita Tes lagi ya Akan kita tes Kita masukkan Dan akan kita hidupkan Oke Kita hidup ya Sekali lagi Akan kita hidupkan ya Oke Bagus ya Oke Sudah bagus ya Berarti kerusakannya Ada sama kapasitor ini saja ya Yang menyebabkan kipas angin ini Berputarnya dibantu dengan tangannya Coba akan kita rapikan Ya Kipas anginnya Oke Kipas angin sudah Kita rapikan ya Dan coba Akan kita tes Kembali ya Apakah kipas angin ini Berputarnya masih dibantu Pakai tangan ya Kita masukkan ya Oke Satu ya Oke Sudah tidak dibantu pakai tangan lagi ya Sekarang kipas anginnya sudah bagus ya Dan coba akan kita matikan Oke Kita hidupkan lagi ya Kita hidupkan lagi ya Oke Sudah bagus ya Kipas anginnya Kerusakan kipas angin ini Hanya di kapasitor ini saja ya Kipas angin ini berputarnya Dibantu dengan tangan Hanya kapasitor ini saja yang rusak ya Untuk teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan komennya Supaya tidak ketinggalan notifikasi dari uji teknisi Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah elektronik Silahkan tinggalkan di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!